Bila 5,8 Radio Maupati FM Bojonegoro mencerahkan dan memberayakan mitra Maupati Selanjutnya kita masih di pembelajaran jarak jauh dan kali ini menuju ke jenjang SD kelas 4 Dengan mata pelajaran tema 8 sudah hadir bersama kita Bapak Ibu Guru dari jenjang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Silahkan Baik terima kasih Mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Anak-anak hebat Bojonegoro serta Bapak Ibu Guru Mitra Stia Maupati FM Jumpa lagi bersama kami dalam program KKG On Air Yang disiarkan langsung di Radio Maupati FM Bojonegoro Di gelombang 95,8 MHz Program ini merupakan salah satu bentuk inovasi yang dipersembahkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro Melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Dan difasilitasi oleh Dinas Kominfo untuk anak-anak hebat Bojonegoro dimanapun berada Baik seperti biasanya kami bertiga Saya Bu Nunung dari SD Negeri Pergi 2 Kecamatan Kanor Ada Pak Suwito Adi Prastio dari SD Negeri Kedung Primpen Kecamatan Kanor Dan juga Pak Dita Dwi Arianto Dari SDN Kapas 1 Kecamatan Kapas Yang akan menemani anak-anak untuk belajar bersama Kali ini materi yang akan kita pelajari adalah materi-materi yang ada di kelas 4 Tema 8, Daerah Tempat Tinggalku, Muatan Pelajaran, PPKN, Matematika, dan SBDP Ini gimana kabarnya Pak Wito dan Pak Dita Pak Dita waktu pertemuan yang lalu Nggak ikut ya Saya nggak ada Pak Dita itu seperti Sego kucing kelengkar Sama ya Kalau satu kelompok sudah klop itu sulit ya Saya nggak tahu omong apa Saya juga kepikiran kemarin itu waktu di Dinas itu Saya nggak bisa ikut Pak Dita waktu itu acara apa ya Pak ya di Dinas Memang ada kepentingan dari tugas dari lembaga ya Anda bisa ditinggalkan Makanya saya kemarin izin Saya kira habis disontek Oh sudah ini ya Sudah Pasin kedua sudah Alhamdulillah Alhamdulillah masih sehat sekarang Alhamdulillah Kalau kemarin yang saya sudah tanya-tanya Pak Wito itu Rasanya gimana waktu habis vaksinasi Sekarang Pak Dita ini Silahkan Pak Dita bisa diceritakan Gimana Apa namanya Reaksi tubuh Reaksi tubuh ya Ya namanya sesuatu benda tajam ya Masukkan tubuh kita ya Tetap ya Tetap ada rasa ya Sakitnya ada Cuma Lebih penting apa ya Lebih penting dari kesehatannya Daripada rasa sakitnya Nah gitu Alhamdulillah kalau efeknya Sampai hari ini Tidak ada Alhamdulillah Justru malah enak makan Enak tidur Itu kadang orang itu gini Pak Dita Sudah siang jam 10 gitu Aku habis divaksin itu kok rasanya gimana gitu Cepat lapang Selalu membuat alasan juga Tadi vaksin Padahal ya karena memang belum sarapan Jadi intinya setelah divaksin Alhamdulillah Aman Aman ya Pak ya Baik Nanaibat Bujonegoro Serta Bapak Ibu Guru Mitra Setia Malopati FM Walaupun sebagian besar Bapak Ibu Guru Telah menjalankan vaksinasi Tahap 1 dan 2 Yang Dan sepertinya pandemi covid Di Bujonegoro berangsur-angsur Mulai meredah Namun Alhamdulillah ya Namun kami semua Yang ada disini Tidak busan-busannya Tetap mengingatkan kepada Anak-anak dan Bapak Ibu Guru Untuk selalu menjaga protokol kesehatan Yaitu dengan cara Tetap berada di rumah Keluar rumah Hanya jika dalam kondisi Mendesak saja Memakai masker Mencuci tangan Dengan sabun di air mengalir Dan juga menjaga jarak minimal 1 meter dengan temannya lain Saya jadi ingat kemarin Waktu divaksin yang kedua Waktu screening Kan ditanya itu Gimana Bu Setelah vaksin 1 Reaksinya ada keluhan Seperti itu ya Betul Kemudian saya menjawab Alhamdulillah Tidak ada Kemudian Sama Bu Dokter diberitahu Ini nanti Divaksin tahap 2 ya Bu Tapi Setelah divaksin tahap 2 Jangan merasa Sudah divaksin Kemudian 100% aman dari covid Tidak seperti itu ya Vaksin itu adalah Setelah satu Bentuk ikhtiar kita Usaha kita tetap Harus menjaga Proges Proges Sampai Pemerintah nanti mengumumkan bahwa Kita terbebas Dari wabah ini Dan semoga nanti ini pak Karena sudah terbiasa Kita selama setahun lebih Sudah dibiasakan Memakai masker Ketika keluar rumah Itu kan sehat ya Jadi Walaupun pandemi berakhir Semoga saja nanti Jadi Kebiasaan Kebiasaan baik Bahkan bisa membudaya Nanti Iya kan ada ya Saya pernah baca itu Ada satu negara yang Ya Sudah terbiasa Memakai masker Ketika keluar rumah Jadi Ada Covid maupun Sebelum ada Covid Setelah Covid Ya enggak Enggak begitu Bahkan kita sekarang Kalau keluar Enggak pakai masker Itu kayak Ada yang keluar Yang tertinggal itu apa Gak khawatir itu Gak khawatir Enggak kelihatan gantengnya Justru Ada yang masker Yang membuat kita ganteng Sudah didesain Sedemikian berubah Kalau ibu-ibu itu Malah seneng pak Wito Kalau pakai masker Keluar rumah Jadi Lipsticknya Awet Saya akan Kalau ibu-ibu yang keluar Ini Bukan Bukan fungsinya Lebih Lebih ke fashion Lebih ke bentuknya Macem-macem Gak apa-apa Yang penting Yang tujuannya Semua Ngamankan diri Menjaga progres Seperti itu Nah Anak-anak Sebelum kita Memasuki materi Khususnya Anak-anak kelas 4 Ada informasi Ada sebuah informasi Yang akan kami Sampaikan Yaitu Terkait persiapan Kelaksanaan AKM Yang kemarin Sudah dihubungkan Pemerintah Insya Allah Akan dilaksanakan Di bulan September Atau Oktober Tahun ini Berarti Untuk kelas 5 Berarti kan Anak-anak yang akan Menjalankan adalah Anak-anak yang sekarang Duduk di kelas 4 Karena nanti di Juli Kita kan sudah Tahun ajanan baru Seperti itu Nah Laptop atau komputer Dengan username dan password Yang sudah disiapkan Sistem Siswa tinggal mengisi Data nama dan tanggal bulan Tahun lahir Dan juga Ada token ya Yang harus dimasukkan Nah ini yang sering Sering terlewat ini Tokennya Tokennya ini Token Sebelah kiri atas Setelah itu Setelah login Dan Yang Baru lagi Review Hasil Hasilnya Kalian mengerjakan Itu kemarin Saya lihat Kan kita sudah Mencoba dulu ya Bapak Ibu Guru Setelah kita mengerjakan Nanti reviewnya Bisa didownload Berupa pdf Sebelah kiri Itu Jawaban kita Kemudian sebelah kanan Kunti jawaban Jika ada masalah Atau pertanyaan Kalian bisa Tanyakan kepada Bapak Ibu Guru Kalian masing-masing Karena Beliau-beliau ini Pasti sudah mencoba Aplikasi ANBK ini Nah Aplikasi ANBK ini Dapat diakses Di Http Hasilun .puspendik .kemdikbud .go.id Slash Atau Garis miring AKM Garis miring Simulasi Underscore AKM Sekali lagi Aplikasi ANBK ini Dapat diakses Di Http Hasilun .puspendik .kemdikbud .go .id Slash AKM Slash Simulasi Underscore AKM Selamat mencoba ya Nana Nanti kalau ada Permasalahan Atau ada yang ingin ditanyakan Bisa langsung ditanyakan Kepada Bapak Ibu Guru Kalian Masing-masing Nah Selanjutnya Sebelum mengikuti Pembelajaran hari ini Ada beberapa hal Yang harus kalian siapkan ya Yang pertama adalah Buku siswa kelas 4 Tema 8 Daerah Tempat Tinggal Bu Kemudian Alat tulis Buku Pensil Penghapus Penggaris Dan juga Mohon untuk Minta didampingi Oleh orang tuanya Misalnya Ayah Ibu Ibu sambil bersih-bersih rumah Misalnya Atau kakak Jama segini Biasanya Sudah bersih rumahnya Bersih ya Tidak nonton sinetron Iya Drakor ada gak drakor Jama segini gak ada ya Sambil Ibunya sambil nonton Televisi Atau juga kakaknya Pada pembelajaran Jarut-jarut Lewat radio Malopati FM Bojonegoro hari ini Seperti biasa Akan dibagi menjadi Dua segmen Yang pertama adalah Segmen penyampaian matahari Oleh Bapak Ibu Guru Yang ada di sini Dan segmen yang kedua Adalah segmen tanya jawab Pada pertemuan tahun Pada pertemuan Dua minggu yang lalu Pak Dita Yang kan Pak Dita gak ada Akhirnya kan Chat WA-nya Ke nomor saya Itu Hanya ada beberapa Pak Dita Mungkin Chatnya ke nomor yang jeningan Mungkin Karena sudah Jadi untuk segmen Untuk hari ini Saya kembalikan lagi Nomornya ya Nomornya Pak Dita Untuk segmen tanya jawab Anak-anak bisa langsung Mengirim pertanyaan Via Chat WA ke nomor 082-338-495400 Sekali lagi Jika ada pertanyaan terkait Materi hari ini Bisa ditanyakan Melalui Chat WA Di nomor 082-338-495400 Jangan lupa Sertakan nama dan asal sekolah Sekolahmu ya Karena akan Nami rekap Serta anak-anak teraktif Dalam program KKKK ONR ini Akan mendapatkan Souvenir dari KKKK 1 Bujonegoro Untuk teman-teman yang lalu Dari SD mana Pak Dita Yang sudah dapat Souvenir ini Ada yang dari Dander ya Camatan Dander Untuk yang selanjutnya Ini masih menunggu Oh iya Yoh Jangan mau kalah Camatan lain ya Mungkin akhir bulan inilah Nanti kita rekap lagi Siap Baik anak-anak hebat Bujonegoro Serta Bapak Ibu Guru Mitra Sedia Malopati FM Ucapan terima kasih Kami sampaikan Kepada pemerintah Kabupaten Bujonegoro Melalui Dinas Kominfo Kabupaten Bujonegoro Di Radio Malopati FM 95,8 MHz Yang telah mau fasilitasi Pembelajaran jarak jauh Moda luring di radio ini Siaran ini Juga dapat diakses live Di Youtube-nya Malopati Radio Jadi tidak perlu khawatir Bagi anak-anak Atau Bapak Ibu Guru Yang tidak bisa mengikuti Langsung siaran ini Lewat gelombang radio Bisa bergabung melalui Siaran langsung di Youtube Malopati Radio Jangan lupa Jangan lupa Di subscribe Like Dan komen Dan komen ya Sekarang jamannya Setiap itu ya Like Subscribe Luang Pak Wito Sonte aja Di foto Biar bisa di Upload Kalau dulu Kita hanya bisa menonton Youtube Sekarang kita sebagai pelaku Pelaku Youtube Itu berusaha Baik Sebelum kita mulai belajar Mari kita berdoa dulu Semoga pelaksanaan Pembelajaran jarak jauh Kita hari ini Diberikan kelancaran Keberkahan Dan membawa manfaat Bagi kita semua Amin Berdoa Berdoa Mulai Selesai Untuk segmen yang pertama Kita akan belajar Materi Muatan pelajaran PPKN Menjelaskan manfaat Keberagaman Karakteristik individu Dalam kehidupan Sehari-hari Bersama Pak Dita Bagaimana Pak Dita Sudah siap ya Menemani anak-anak hebat Bujonegoro Untuk belajar hari ini Always Oke Baik Karena Pak Dita sudah siap Langsung saja Kita akan mulai Segmen satu Silahkan Pak Dita Baik Terima kasih Brunung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang anak-anak Dan salam sejahtera Untuk kita semua Anak-anak hebat Mitra setia Malopati FM Bujonegoro Nah Pada pertemuan kali ini Tak lupa Bapak selalu Mengingatkan Meskipun Hampir Sebagian besar ya Guru-guru Di Bujonegoro ini Sudah mendapatkan Vaksin yang kedua Kita tetap Baru selalu jaga Kesehatan Dan semangat Dalam belajar Walaupun kita Berada di rumah Tetap Jaga protokol kesehatan Dengan memakai masker Saat keluar rumah Cuci tangan Dengan sabun Dan air mengalir Serta menjaga jarak Minimal Satu meter Seperti kita Di radio ini Juga menjaga jarak Satu meter ini Kita hanya bisa Cari berpandang Menjaga jarak Meskipun dalam ruangan Tetap kita harus Menjaga jarak Anak-anak Di rumah ya Nah Tadi Bu Nono Sudah Menjelaskan ya Materi yang Bapak Sampaikan Yaitu KD 3.3 PPKN Menjelaskan Manfaat Keberagaman Karakteristik individu Dalam kehidupan Sehari-hari Untuk materi ini Memang ada Keterakaitan Dengan materi-materi Sebelumnya Ya anak-anak Ya Nah Banyak Coba kalian Perhatikan Teman kalian Apakah memiliki Ciri-ciri yang sama Nah coba Kita disini aja Kalau dalam ruangan ini Ada saya Ada Pak Wito Ada penulung Kita bertiga ini Ini loh Sudah banyak Perbedaan Dari Pak Wito Sajar Dari kegantengannya Beda Bu Dunung Ini juga Paling cantik Di rumah Ini Ya Kegantengan saya 0% Jangan kan Kok kita Yang beda Yang beda Ibu Yang satu Ayah Satu Ibu Saja Itu loh Yang kembar Itu beda Semuanya Ada perbedaan Ya Subhanallah Tuhan itu Maha Segalanya Tentunya Banyak perbedaan Dari fisik Itu dari fisik saja Ya Yang kelihatan Belum ke sifat Belum ke karakter Ataupun Perlaku Jadi kita bertiga saja Dari fisik Sudah berbeda Dari sifat Sudah berbeda Apalagi dari kesukaan Ya Pak Wito Oh ya Kemarin Pak Wito Juga ketemu saya loh Di Suatu tempat wisata Oh Yang Pak Dita Camping itu ya Terlalu keseringan Gues Darat Saya coba Gues air Itu ya Masalah pakai BDB air Ya Masalah Pak Wito Jadi ketahuan Anaknya Saya sama istri Anak Saya Makanya Kemarin Saya sempat juga Melihat sekilas Kayak Pak Wito Gini ya Saya gak tahu Atau 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 Kalau Pak Wito Main air Itu Atau Apa Atau Semacam Gitu Apa ya Upgrade Pengetahuan Dari Kekak Pembina Yang sudah Lama Kita Upgrade Tapi Kemarin Memang Peserta Dibatasi Karena Pandemi Berapa hari Pagi Saya Dua Dari Dari Satu Malam Dari Satu Malam Ini Perlu Ditiru Ini Pak Wito Khusus Pengurus Khusus 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 Hanya Beberapa Pembina Soalnya Ada Pembatasan Itu Ya Dari Anggita Itu Sama Kak Yulia Iya Khusus 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 Kalau Misalkannya Apa Saya Gabung Sih Gimana Kalau Kalau Padita Beri kabar Waktu itu Saya Gabung Namanya Kan Janjian Apa Jangan-jangan Pak Wito Ke Tempat Itu Karena Tau Pak Gita Disitu Mungkin Seperti Itu Juga Karena Bosan Bosan Gwes Darat Ingin Gwes Air Gwes Gwes Jaga Kok Naik Pak Tunggu 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 Ya Imennya Bertambah Refresing Tapi Tidak Apa-apa Ya Di rumah Ya Untuk Kalian Mau Refresing Dekat Rumah Juga Bila Bisa Ya Asalkan Jangan Berkerumun Berkerumun individu. Perbedaan setiap orang, setiap masyarakat itu dinamakan dengan keragaman karakteristik individu. Sebelum kita ke materi bagaimana kalau kita mengingat tentang keragaman pada pembelajaran yang lalu yaitu kerjasama dalam keragaman. Keragaman sosial merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat yang terjadi karena ribuan jenis suku bangsa dan enam agama yang ada di Indonesia membawar menjadi satu. Jadi dalam menghadapi keberagaman kita harus saling menghormati dan menghargai antar sesama. Nah anak-anak di rumah seperti tadi dari Pak Wito sama saya bertemu di suatu tempat tetapi dengan perbedaan kegiatan ya Pak Wito ya. Berarti kita juga menghormati Pak Wito yang sedang bermain, Pak Wito juga menghormati kita sedang melaksanakan suatu kegiatan. Alhamdulillah kemarin juga tidak terganggu dengan kehadirannya Pak Wito. Itulah saling menghormati, saling menghargai dengan sesama pengunjung ya Pak Wito ya. Tapi kalau kita melihat dari ini ya, sikap toleransi ya itu berarti ya Pak Wito ya. Bentuk mensyukuri keragaman dan kekayaan Indonesia. Nah setelah kita mengetahui apa itu keragaman, bagaimana caranya kita menghormati dan menghargai keragaman tersebut. Mungkin Pak Wito berunung bisa menyebutkan salah satu saja? Dengan menerapkan sikap toleransi ini Pak Dita. Toleransi, menghargai gitu ya Pak Wito ya. Iya, saling menghargai supaya. Akhirnya tercipta suasana nyaman di tempat sebut atau di suatu daerah. Tapi kalau Indonesia itu perlu dapat pujian yang luar biasa ya Pak. Sekian lama kita dengan berbagai macam perbedaan yang ada sampai rukun sampai sekarang Alhamdulillah sekali. Tetap jaya sampai sekarang. Iya betul. Berbeda suku, walaupun satu suku itu masih nanti berbeda agama, masih berbeda karakteristik individunya. Tapi Alhamdulillah sampai saat ini tetap bisa berjalan bersama. Ini karena sikap toleransinya yang tinggi. Nah ini anak-anak di rumah berarti kita harus tetap menjaga toleransi antar sesama. Meskipun itu berbedaan agama, daerah ataupun suku, kita harus tetap menjaga suasana agar tetap nyaman. Yaitu dengan cara saling toleransi dan menghargai satu sama lain. Mungkin Pak Wito punya contoh yang lain lagi bagaimana cara kita menghargai atau menghormati keberagaman. Tidak mengganggu Pak Wito, misalnya kita sering mengganggu dengan yang lain seperti itu. Tidak mengganggu ya berarti ya. Hampir sama dengan Bung Nunung tadi ya. Saling toleransi dan menghargai. Nah mungkin bisa saya selamatkan ya. Untuk berikutnya bagaimana cara menghormati dan menghargai keberagaman. Yaitu dengan cara menjaga kekayaan dan keindahan alam. Nah ini salah satu yang menjadi magnet penduduk dunia ke Indonesia. Itu adalah kekayaan dan keindahan alam kita. Yang tidak ada duanya di dunia ini. Jadi ingat waktu pertama kali orang Eropa ke Indonesia ya Pak ya. Karena yang gold, gold spell dan seterusnya. Oh iya. Mencari rempah-rempah. Karena di sana itu harga rempah-rempah itu mahal sekali. Semahal emas gitu ya. Semahal emas. Jadi mereka datang ke sini karena Indonesia itu melimpah ruah jumlahnya. Seperti itu ya. Bahkan bisa dikatakan sebatang pohon yang ditancapkan itu sudah bisa menghasilkan. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Jadi tanaman. Kuspos itu. Kuspos itu. Makanya itu. Berarti kita harus menjaga ya Renan di rumah ya. Kita harus menjaga kekayaan kita. Menjaga keindahan alam kita. Supaya apa? Supaya tetap lestari. Ya boleh memanfaatkannya. Tapi harus tahu. Bijaksana lah. Ya bijaksana memanfaatkannya. Tidak boleh mengeksploitasi. Secara besar-besaran. Berlebihan. Karena apa? Kekayaan ini, keindahan ini adalah milik kita bersama. Untuk anak cucu kita. Untuk anak cucu kita juga. Kita harus menjaga sekarang-sekanan. Iya. Kalau nanti tidak kalian yang menjaga siapa lagi. Iya. Kalau tidak kita juga siapa lagi. Saya jadi ingat berita yang kemarin ya. Kemarin. Apa itu berita? Apa itu benar-benar? Kebakaran di Indramayu itu loh Pak. Oh gitu ya. Tangki Pertamina ya. Oh di Balongan itu ya? Padahal itu kan diproyeksikan kan akan jadi pengelolaan minyak terbesar di Asia. Terbagus di Asia itu. Karena dia bisa menghasilkan produk alaminya dari minyak itu. Jadi kita Indonesia itu kan banyak sekali sebenarnya sumber daya alam minyaknya ya. Nah itulah tugas kita ya. Iya. Bapak Ibu juga anak-anak di rumah harus menjaga kekayaan alam. Yang ada baik di dalam yang belum dikeluarkan. Biasanya kan kalau barang-barang tambang kan belum dikeluarkan ya. Tugas kalian nanti mempelajari bagaimana cara mengolah. Iya. Nah berikutnya lagi. Itu bersatu dan bekerja sama antara suku bangsa, agama, ataupun etnis yang berbeda. Dimana pun kalian, kalau kalian di kegiatan atau suatu forum. Kalian harus tetap bersatu dan bekerja sama. Walaupun dengan agama, suku bangsa, ataupun etnis yang berbeda. Iya. Nah mungkin kita di sini ini satu etnis ya. Itu satu suku Jawa. Mungkin kalau di rumahnya Bu Nunung ini dari mana Bu? Tetangga itu ada yang Madura. Oh dari Madura. Nah ini beda ini. Sudah beda suku. Iya betul. Saya sama suami sudah beda. Loh bahkan dari satu rumah pun sudah berbeda. Tapi tetap bersatu kan. Alhamdulillah. Nah, karena bersatu jadi rumah tangga Pak Wito. Menyatu. Nah. Anilah contoh kecil ya anak-anak di rumah ya. Bersatu dan bekerja sama itu menghasilkan sesuatu yang indah. Jadi di keluarga pun itu sudah bisa menciptakan sesuatu yang nyaman, indah. Keluarga kecil. Berikutnya lagi yaitu memanfaatkan kekayaan alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah ini kekayaan alam itu sebetulnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Berarti bukan untuk beberapa golongan tidak. Seperti tadi yang dikatakan Bu Nunung di berita yang kepakaran di balongan tadi ya. Nah, nanti kalau minyak itu dapatkan keuntungan itu akan masuk ke negara. APBN negara, APBD. Setelah masuk negara akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Nah itu. Itulah tugas dari negara ya menjahterakan masyarakatnya. Nah, bagaimana cara menghargai dalam menghormati keberagaman yang lain? Dengan menikmati kekayaan alam Indonesia dengan penuh tahu jawab tanpa membeda-bedakan asal usul. Nah ini kita bebas menikmati kekayaan alam. Tidak ada ya orang Indonesia itu misalnya minyak ini diambil dari Bajunegoro. Berarti hanya untuk orang Bajunegoro. Itu bukan ya, bukan Indonesia itu namanya itu ya. Mas misalnya, Mas Papua di privat itu ya. Untuk Papua saja. Untuk Papua saja. Kan gini kalau orang-orang desa itu misalkan punya pisang misalnya. Misalnya. Itu yang baik itu mana dijual. Ya kan? Untuk orang lain kan? Iya. Di makan sendiri ya. Yang kurang baik itu makan sendiri. Itu saking baiknya orang kita. Baik kita butuh itu. Baiklah. Kalau masyarakat di desa memang begitu ya. Bahkan dijual tanpa diberi uang pun dikasih. Iya itu ya. Ya pernah saya kecil dulu itu. Lene, sama mesu ya ambil oleh. Tapi kan itu juga dikasih ya. Tawarkan. Tawarkan. Biasanya kalau pedagang ya. Pedagang ya saya tahu. Orang Jawa. Tanpa ditawar itu turun sendiri harganya. Tanpa ditawar turun sendiri harganya. Tapi kita enggak diam gitu ya. Kadang-kadang itu adanya seperti itu juga. Itu tidak hanya pisang. Tidak. Nah itu ya. Karena ada di rumah ya. Berarti kita harus menikmatinya dengan penuh tanggung jawab. Jangan mengeksploitasi. Mentang-mentang ini minyak Bujonegoro. Terus hanya untuk Bujonegoro. Tidak. Jadi semua kayaan alam adalah untuk negara. Nah negara itu untuk siapa? Untuk rakyat Indonesia. Semua rakyat Indonesia. Sampai merauke. Jadi nanti siapa yang akan memilih-milih adalah pemerintah. Itu tugas pemerintah. Yang lebih membutuhkan pada kesejahteraannya. Bagaimana caranya lagi? Yang lain untuk menghormati dan menghargi keberagaman. Itu bangga menjadi rakyat Indonesia. Kalau ini sudah pasti. Bagaimana ini tidak hanya diucapkan ya Pak ya. Tapi diperilaku juga harus ditunjukkan. Nah misalnya ini misalnya salah satunya adalah dengan bangga memakai produk dalam negeri. Ini yang terkecil kalau kita di usia dengan negara lain. Kita juga ternyata juga orangnya berani ya orang Indonesia. Berani ya. Kemarin pernah kasus apa itu yang reak wanaroga atau apa diklaim sama negara lain itu ya. Itu kita dengan gagah berani kita menentang. Nah itulah. Jadi kita juga harus bangga. Kita harus apa ya. Menjunjung tinggi harkat matabat negara kita. Kita juga berani mengusir penjajah. Hanya dengan modal bambu runcing. Padahal mereka pakai setapan meriam dan sebagainya. Kita gak mau jadi bagian dari mereka. Kita hidup sendiri. Kita punya negara sendiri ya. Tapi berhak untuk mengatur negara kita sendiri. Sampai sekarang. Kalau sama mama sekarang belum merdeka. Kita juga belum seperti ini ya Pak. Nah makanya kita juga harus bersyukur dan berterima kasih kepada para pahlawan yang telah gugur. Jadi darah mereka itu terbayarkan dengan kita. Nah tapi kita juga punya kewajiban. Yaitu menjaga kemerdekaan. Mengisinya dengan kegiatan yang bermanfaat dan positif. Termasuk kita harus bangga dengan bangsa Indonesia. Bangga sekali menjadi bangsa Indonesia. Nah tidak lupa pula sikap yang menjadi warisan secara turun-tempurun sejak nenek-neneknya kita. Itu apa ya Pak kita ya. Bu Nunung. Kira-kira yang menjadi sifat orang Indonesia. Turun-tempurun gak pernah tergoyahkan. Ramah. Saling membantu. Saling membantu. Gotong royok. Gotong royok. Kalau di desa masih kelihatan sekali. Tapi secara umum masyarakat Indonesia masih terlihat ini gotong royoknya. Secara umum masih terlihat. Kita saja siaran bertiga ini ya. Iya. Kita tidak sendirian ya. Kita gotong royoknya. Saya tidak bisa bayangkan kalau siaran sendiri. Bagaimana ya dibayangkan kita siaran sendiri. Kalau tidak tahu apa yang. Mama saya mungkin tidak bisa sama sekali. Kemarin berdua aja itu kayak gimana gitu ya Pak Weta. Aduh. Berat gitu. Kalau sudah terbiasa itu mungkin sulit ya. Bagaimana kita bagaimana merubahnya. Sulit ya. Apa namanya gitu. Iya bisa bisa. Sulit. Ya semoga saja kita tetap bisa siaran bersama ya. Sampai akhir nanti pandemi ini berakhir. Iya. Nah gotong royok. Benar sekali. Waktu pulunung. Yaitu sikap yang sudah diturunkan sejak dari nenek moyang kita. Nah bahkan dalam mengusir penjajah pun kita juga berpotong royong. Dengan cara apa? Yang laki-laki dengan mengangkat senjata. Yang perempuan dengan menyediakan bahan makanan untuk para pahlawan dan pejuang yang berada di gerda. Nah kalian juga bisa melanjutkan perjuangan dari para pahlawan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara belajar yang rajin. Meskipun dalam masa pandemi. Seperti sekarang ini kalian berada di depan radio, di depan HP, atau di depan laptop. Jangan kawah ya. Orang dulu saja berjuang yang dihadapi itu penjajah pertaruhannya nyawa. Kalau anak sekarang jangan nyerah dengan kondisi COVID-19 ya. Bagaimana kita selalu mencari cara untuk bisa belajar, tetap belajar. Walaupun berada di rumah tidak bisa tetap lakukan secara langsung. Seperti kita ini juga kesini juga penuh perjuangan. Mungkin di lembaga kita banyak tugas. Kita sempatkan untuk kesini. Kesempatkan tetap harus kesini. Kita tidak pernah absen Pak Wito Brunung ya? Hanya satu kali absen ini. Nah anak-anak, salah satu kebudayaan masyarakat di Indonesia yang harus terus dijaga yaitu melakukan gotong royong, kerjasama, bersama-sama untuk kepentingan bersama. Sehingga suatu pekerjaan akan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nah ini saya ingat ini. Kalau kerjasama itu lebih ringan dan lebih cepat selesai. Seperti sekarang kita ini. Kalau kita siaran satu orang atau seorang saja, mungkin lama. Bisa waktu itu kayak berhari-hari ya. Tapi kalau kita bertiga, dua jam aja masih kurang. Persiapannya juga lebih panjang Pak. Lebih panjang ya. Ini adalah salah satu manfaat dari suatu kerjasama atau gotong royong di tengah-tengah masyarakat kita. Nah sekarang manfaat kerjasama di lingkungan masyarakat. Pertama yaitu membangun suasana kekeluargaan antar keluarga. Mungkin ini karena Bu Nunung, Pak Weta juga di desa ya? Iya. Dari desa ini masih erat kaitannya dengan suasana kekeluargaan. Mungkin masih ada ronda, mungkin tiap sore masih canda-tawa dengan para tetangga. Ya itu masih banyak. Berikutnya pekerjaan berat, terasa ringan dan lebih cepat selesai. Ini sudah kita bahas yang tadi. Akan lebih cepat, selesai dan terasa ringan. Maksudnya ringan itu bukan banyak. Tapi waktu kalau kita ingin seperti ini, waktunya akan lebih cepat selesai. Iya, tidak terasa. Tidak terasa. Itu namanya ringan. Berikutnya yaitu mempererat persaudaraan. Ini jelas. Ini saya dengan Bu Nunung juga benar-benar. Dan Pak Weta juga belum kenal. Bahkan pertama kali siaran juga masih malu-malu kemarin ya. Malu-malu. Latihan satu hari sampai sore itu kalau tidak salah di SDN. Di SDN, ya Bu, Sinis Jamiah. Kita latihan dulu ya. Sampai sore. Kita latihan dulu sebelum. Juga masih malu-malu apa yang kita ucapkan nanti. Kalau di depan murid mungkin sudah terperiasa. Tapi kalau di depan yang sebesar ini, kita juga masih grogi ya kemarin ya. Sesuatu itu kalau pertama itu mesti gitu ya, Pak. Iya, betul. Berarti alhamdulillah dengan pembimbingan dari BIA Radio, dengan pembimbingan dari Binas Pendidikan dan Pemka Provinsi Jendoro, kita bisa melaksanakan BCC ini sampai hari ini dengan lancar. Dukungan dari teman-teman dan teman-teman Kakak Gigi juga. Kakak Gigi Satu. Selalu support kita ya, motivasi kita. Iya, apalagi Bapak Ketua Kakak Gigi kita, Pak. Wah, itu kalau support kita itu sangat luar biasa. Saya tunggu, Pak. Saya tunggu, Pak. Kita kender, mereka yang ngasih kotifasi ini ya. Saya tunggu suaranya, Pak. Iya, Pak Zemzuri ini luar biasa. Ya, baik berikutnya yaitu contoh kerjasama dalam keragaman suku bangsa. Di lingkungan sekolah sekarang. Yang pertama yaitu menjalankan tugas piket bersama teman sekelas yang berbeda suku maupun agama. Ya, kalau menjalankan tugas piket, tidak usah pilih-pilih. Ya, tidak usah pilih-pilih, ah, aku tidak mau sama kamu-kamu, beda suku dan sebagainya ya. Kalau di lingkungan saya, di sekolah saya sih kebetulan semua jauh, Pak. Kalau sudah sekolahnya mungkin di tingkat yang lebih tinggi, biasanya di SMA itu sudah campur kan. Karena memang berasal dari daerah-daerah yang berbeda. Di kota pun biasanya juga beragam. Kalau di saya juga banyak suku. Sudah banyak, ya. Bahkan kemarin yang praktek itu ada yang dari Madura, ada dari Sumatera, Batak juga itu. Bahkan sekarang menurut saya, di kelas saya juga ada yang dari Minangkabok. Bahasanya pakai bahasa Indonesia. Dia kesulitannya pakai bahasa Jawa. Pasti, bahasa Jawa itu kesulitan. Saya dulu pernah punya siswa Adi dari, mana ya, anaknya pemain Persibu dulu, Pak. Mekan Nasirov. Mekan Nasirov. Oh, iya, iya. Mekan Nasirov, iya, iya. Saya ingat gitu. Kan dia beda kan dengan teman-temannya yang lain itu. Tapi ya mudah dia bisa menyesuaikan diri. Adapasi ya. Kemudian ada dari Singapura, itu juga pernah ada dulu. Waktu saya masih ngajar di kota, Pak. Sekarang saya kembali ke desa. Saya juga bilang, Pak Wito, di Kanor ada putranya Rekan Nasirov. Waktu saya, Pak, belum mutasi ke Kanor. Kalau di kebetulan sekolah yang lama itu jadi jujukan ini, Pak. Jadi jujukan. Internasional ya. Bahasanya bahasa internasional. Iya. Nah, baik. Anak-anak di rumah, seperti tadi ya. Berarti kita tidak boleh membedakan teman sekelas maupun berbeda suku ataupun agama. Nah, kalau belajar kelompok juga bersama teman tidak boleh membedakan dari suku atau agama yang berbeda. Iya. Apalagi dalam melaksanakan kegiatan sekolah, seperti menjadi pasukan pengibar bendera. Oh, iya. Kalau kita ini kan malah lebih asik ya, punya teman yang berbeda suku dengan kita. Itu kan kita jadi belajar banyak hal dari mereka. Kalau belajar kelompok itu kan mesti datang ke rumah-rumah kan. Nah, itu biasanya kalau beda-beda suku itu. Makanan nih, Pak. Makanan nih, Mas Di. Makanannya berbeda. Makanannya kemakanan. Saya suka dolan ke teman yang beda suku. Coba ini. Coba di cari. Kalau Bu Renung pergi ke rumah suami itu biasanya makanannya apa? Yang tidak ada di Jawa. Kebetulan saya belum pernah itu, Pak. Yang ke Sulawesi itu. Tapi, Ibu Mertua itu biasanya beberapa kali sih pernah buat makanan khasnya. Nah, itu apa itu? Kira-kira apa namanya? Namanya burasa, Pak. Oh, burasa. Iya. Itu semacam apa burasa itu? Burasa itu kalau sini kayak lepet. Yang kemarin kita bisa lontongan itu ya. Lepet, tapi dia terbuat dari beras. Beras biasa, bukan beras setang. Kalau Lopes lepet itu kan dari beras setang. Berarti kayak ketupat, lontong gitu ya? Iya, tapi dibentuknya seperti itu. Seperti lepet itu. Oh, gitu. Kemudian apa lagi ya? Yang pernah, contoh Makassar. Mungkin namanya ya, Pak. Itu ya berbeda ya? Untuk rasanya sama ya? Kalau burasa itu bisa tahan lama, Pak. Sampai berhari-hari dia enggak apa-apa. Enggak basi. Iya. Terus yang dari sagu itu kayak bubur gitu dari sagu. Tapi dimakannya sama sayur. Kita juga punya kakak Ipar dari Palembang. Wah, pempek ini. Makanya nyonya Ipamito ini pandai banget buat pempek. Oh, betul ya? Pasti resep khasnya dari sana ini. Perlu kita ke sana ini. Nanti saat pembuat. Request, Pak. Request. Iya. Itu biasanya buatnya bersama-sama. Diajari sama kakak itu. Kan tengiri ya, Pak. Tengiri bisa, tapi paling enak tengiri. Dari ikan gabus, Pak Tengir, Pak Tengir. Ya, itu juga bisa. Cuma kalau pakai gabus, ikan gabus itu, kulitnya itu agak kuat. Jadi dia hancurnya itu sulit. Kalau tengiri kan enggak kuat yang kulitnya itu enak. Tengiri itu. Putih warnanya. Apa itu? Warna pempeknya itu putih. Nah, itu kan dari luar daerah ya. Tapi Ibu Jodokoro pun juga enak kalah loh ya. Kita punya sebuah buah. Iya. Sudah mungkin sudah mendunia ini. Ini dimakan dengan alas daun jati. Bahkan kemarin lonceng kita itu didatangi siapa itu? Yang Chef Juna itu ya? Chef Juna, ya betul. Kita sampai memecahkan rekor. Berapa kumpus itu ya? Berapa kumpus itu ya? Iya, berapa kumpus itu. Dan bahkan dapat pujian dari Chef Juna itu. Iya. Dari masakan kita. Pedesasin. Pedesasin. Kalahin di Pajunegoro ini. Kota Lidri. Kita makan ketika ada selamat tangkundangan. Iya. Itu makanya. Mengandung doa itu. Kalau nasibuan itu misalnya kecil kita sudah makan. Cuma apa ya? Belum. Belum kita angkat ya? Iya, belum diangkat. Identitasnya itu belum ada namanya. Ya sudah, kita makan nasi gitu aja. Sekarang ini sudah diangkat. Jadi sudah sampai ke dunia ini ya. Iya, betul. Bahkan kota kita juga dijuluki kota Lidri. Juna, Goro. Karena terkenal Lidri ya. Pisang Lidri. Saya dulu waktu kuliah itu mesti, Dari mana? Kalau Bapak Ibu dosen itu. Bawa Juna, Goro apa? Bawa jati enggak? Bawa Lidri enggak? Iya. Gak apa? Sebenarnya itu penasaran sama Lidri kan. Mereka tahunya itu ekrol. Kalau bahasa kerennya kan ekrol. Kalau ekrol kan memang dari tepung ya. Tepung dan telur. Tapi kalau Lidri kan khas karena dari pisang. Bapak Gapet ya? Sama, tapi bahagia enggak sama. Bentuknya sama. Bahkan saya kalau menanamkan ke anak didik saya. Yang boleh keren itu. Kamu kalau belum makan Lidri. Belum orangnya di sini. Belum orang bujung goro. Terus makan dulu. Iya, harus makan dulu. Karena apa? Nanti kalau kamu keluar daerah. Kamu akan ditanya. Iya, betul. Bagaimana pasal Lidri? Orang bujung goro itu apa? Pasti kan Lidri. Kamu akan ditanya. Kamu harus makan dulu sebelum ditanya. Kalau tambahin Pak Dita. Lidri sama nasi buan. Tapi kalau sekebuan itu enggak bisa dibawa jauh. Lama tuh Pak Wito. Mesti yang jadi oleh-oleh hasinya mesti Lidri-nya itu. Karena kalau sekebuan nanti masih. Tapi sekarang kayak tadi Bu Renung ke doser. Masa kita mau sekebuan? Enggak apa? Kita bisa resepnya aja. Masa di sana. Jangan sampai nanti. Maksudnya gini. Kalau kita bawa sana. Apakah bisa dah lama? Iya. Harus di sana. Harus di sana masaknya. Tuh, di sana masaknya. Bawa daun jati. Atau mungkin di sana ada yang menjual sekebuan. Tuhan. Malah bagus lagi. Tentu. Kepuan Bu Juni Goro. Iya. Akan di rumah di mana-mana. Biar terkenal ya. Iya. Kayak Soto Lahmongan. Gitu kan. Ya anak-anak di rumah. Saya kembalikan ke Bu Nunung. Silahkan Bu Nunung. Baik Pak Adita sebelum kita lanjutkan. Mari kita ikuti bersama. Kumandang Adhan Duhur. Untuk wilayah Bu Juni Goro dan sekitarnya. Selanjutnya Malamopati FM. Kumandangkan Adhan Duhur. Untuk daerah Bu Juni Goro dan sekitarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Amin Amin Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Anamu Awana Bupati Bujonegoro Seluruh masyarakat Bujonegoro Dan juga para remaja milenial Dengarkan dan pandang terus Frekensi 95,8 FM Radio Molowati Makin asik loh Dengarkan dan ayo Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Buti Rwanto Wakil Bupati Kabupaten Senegoro Mengajak masyarakat untuk mendengarkan Radio Molowati FM Di 95,8 MHz LPPL Molowati Mencerahkan dan memberdayakan Molowati FM Pandemi COVID-19 Menyadarkan kita perlu menerapkan Pola hidup bersih dan sehat Begini caranya Menjaga kebersihan tangan Merupakan awal pencegahan Masuknya virus Sistem imun yang kuat Merupakan benteng terbaik Terhadap serangan virus Olahraga menjaga stamina Sekaligus bermanfaat Menurangi rasa bosan Berperang membentuk vitamin D3 Bermanfaat meningkatkan imun tubuh Membantu meningkatkan sistem imun tubuh Dan mengurangi stres Nah, simpel kan? Jadi, kita bisa tetap sehat Meski di tengah pandemi Iklan layanan masyarakat ini Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Timur Saat pandemi COVID-19 Kita harus menjaga pola makan yang sehat Agar tubuh tidak rentang sakit Berikut cara menjalaninya Jangan sampai lapar Kelaparan akan memicu kita Mengkonsumsi makanan yang tidak sehat Hindari makanan bergula atau jump food Makanan jenis ini bisa memicu obesitas Dan mengakibatkan depresi Banyak minum air putih Bermanfaat menjaga kebugaran tubuh Konsumsi sayur dan buah Merupakan sumber vitamin dan mineral Yang bermanfaat bagi kesehatan Camilan kacang-kacangan Bermanfaat meningkatkan kesehatan otak Dan sistem sarap Mencegah struk dan pikun Nah, tidak sulit kan? Jaga pola makan Kesehatan kita pasti terjaga Iklan layanan masyarakat ini Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Timur Setelah beraktifitas di luar rumah Saat pandemi COVID-19 Perhatikan hal ini saat tiba di rumah Jangan sentuh apapun ketika sampai di rumah Buka sepatu sebelum memasuki rumah Bersihkan barang yang dibawa dari luar Dengan disinfektan Buang barang yang tidak diperlukan Jangan langsung istirahat Buka pakaian Dan segera masukkan dalam keranjang cucian Segera bersihkan diri dengan mandi Bila tak sempat Pastikan cuci semua area kulit yang terpapar udara luar Lakukan prosedur ini Lindungi diri dan keluarga dari COVID-19 Iklan layanan masyarakat ini Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Timur Tubuh Brokoli dan kacang-kacangan Vitamin C Vitamin C Mengandung antioksidan Untuk menetralisir serangan radikal bebas Diperoleh dari pepaya, stroberi, jeruk, dan kiwi Zinc Mineral yang berfungsi meningkatkan imun tubuh Terdapat pada daging sapi atau ayam, telur, keju, dan kacang-kacangan Nah, sudahkah makan buah dan sayur? Iklan layanan masyarakat ini Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Timur Mau aman Pakai masker yang benar Memakai masker saat beraktifitas Ini telah menjadi kewajiban Tapi banyak lho yang memakai masker asal-asalan Hanya menutupi dagu Hanya menutupi mulut Menutupi mulut dan hidung Namun tidak diikat dengan benar Jangan ditiru ya Tapi ikuti cara yang benar seperti ini Menutupi mulut dan hidung Ayo pakai masker dengan benar Agar kita benar-benar terlindungi Iklan layanan masyarakat ini Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Timur Dipancar ruaskan dari Lantai 2 Gedung Pusat Informasi Publik Bojonegoro FM 95,8 Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Malawupati Mencerahkan dan memberdayakan Eh hmmm Pihak ini masa depannya anakku Goro-goro korona Sak bendino ratau sekolah Malah cekalan HP Wahin Lah korona tau pak Guru mboten ngeparangake sekolah Tata Puka Bahaya sebaran virus Eh lah ya puwindo Bapak ya nambah biaya paket Kanggu internetmu bereng je Piep-pie dek Tak runggono kok sambat Ngaru ora Ingi pak kades Lah peripun mali tuh pak kades Pocok khawatir dek Tetep PMK Bojonegoro Menei solusi Alon-alon Karumunggu Suntik vaksin Utrani sampean Dampingi Kanggu ngurungono Pembelajaran jarak jauh Utwa PJC Neng radio malpati Binjang nopo pak kades Saben dinosenen Nganti jemah dok Jam sepuluh isok Nganti papat sore Lah anakku sekolah SMP Ji pak kades Wes Jangkep kabeh Wiwi jenjang TK SD lan SMP Nengkono dipandu Karu guru-guru Soko dinas pendidikan Bujonegoro Saya Kepala dinas pendidikan Kabupaten Bujonegoro Menginformasikan Bola seluruh Masyarakat Bujonegoro Monggo Anak-anaknya Didorong Untuk Mengikuti Dan mendengarkan Siaran Pembelajaran Melalui Radio Malupati Insya Allah Kita semua Tetap bisa mengisi Proses belajar Mengajar Bersama-sama Mari kita dorong Anak-anak kita Untuk terus belajar Giat selalu Untuk mewujudkan Generasi Bujonegoro Yang produktif Dan energi Terima kasih Malapati Sembilan Lima Tuhan Malapati FM Malapati Malapati FM Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tadi Tadi Pak Dita Tadi Pak Dita sudah membahas Sampai di contoh kerjasama Dalam keragaman suku bangsa Di lingkungan masyarakat Ya Pak Dita Sekarang Kita lanjutkan Ke Keragaman Karakteristik individunya Silahkan Pak Dita Terima kasih Menunung Kita berjumpa lagi Anak-anak Mitra setia Malapati Malapati Individu Seperti keragaman fisik Contohnya Warna kulit Jenis rambut Tinggi badan Serta Berat badan Dari keempat Keberagaman fisik ini Jarang sekali Ada yang sama Kan kita bertiga Di dalam ruangan ini pun Sudah berbeda Seperti warna kulit Ini Pak Wita dengan saya Hampir sama ini Mendekati kehitaman Ini Sawo matang Hasilnya orang Bersambung Kalau pun unung Mungkin lebih Lebih tak lagi Saya capur Jenis rambut Juga berbeda Apalagi tinggi badan Sebenarnya Pak Dita Orang luar negeri Itu justru Kalau punya Kulit seperti kita Itu Dikatakan eksotis Loh Pak Dita Saya pernah Baca itu Orang luar negeri Itu dia akan Bangga Kalau punya Kulit yang Agak sawo matang Karena Dia dianggap Orang kaya Karena dia Pasti sudah Pernah mengunjungi Daerah-daerah Yang ada di Beriklim tropis Iya tropis Berarti kan orang kaya Makanya Kalau bule-bule Di Bali Itu kan Sukanya berjemur Kalau orang Indonesia Anda suka berjemur Panggang Mereka berjemur Punya 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 Tujuan Kalau kita Berjemur Apa Kerja Kemarin Itu Kita berjemur Pak Apalagi nanti Tinggi badan Berat badan Sudah jelas Berbeda Di rumah Berarti itulah Yang dinamakan Dengan perbedaan Jadi khusus Itu baru fisik Belum nanti kita Berikutnya itu Keragaman Kegemaran Ini Ada suka membaca Ada suka yang menggambar Ada suka bermain Bernyanyi Ada yang suka Gowes Bersepeda Pak Dita Kalau Pak Dita Kegemarannya Apa ini Ini kegemaran Tentang apa Dulu Yang olahraga Yang olahraga Kalau saya Suka Pusal Suka Karena apa Pusal Lapaknya Lebih kecil Makanan Sekarang Makanan Kalau saya Dari kecil itu Apa ya Makanannya Karena sambal Sampai sekarang Kalau makan Ada sambalnya Itu kayak Apa gitu Ada yang kurang Kayak langit Tanpa bintang Mendung Mendung Kencang Nanti hujan Kayak di luar Ini Sekarang mendung Kalau Hobi 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 Maksudnya Hobi yang paling Yang paling sukanya Hobi Hobi berulahraga Atau hobi selain itu Selain itu Selain itu Kalau dari kecil Saya Membaca Tapi Membaca Seperti novel Lebih kecerpen Selain itu Kenapa Saya dulu Pernah Pernah membeli Namanya Buku Laskar Pelangi Itu pertama kali Saya membeli buku Dulu-dulunya Kan pinjam Kalau Laskar Pelangi Itu memang Beli Saya maunya Beli Itu beli Bukan disini Belinya Di Surabaya Berapa hari Selesai Bahkan Itu hampir Mencapai Tiga bulan Makanya Saya baca Tiduran Ketiduran Sudah Tidak selesai Sampai Selesai Tidak selesai Tidak selesai Tidak selesai Dari cerita raya Tapi dia mengkas Bahwa fiksi Dengan Dengan figuran Tokohnya itu Disamarkan Itu di buku Di surat kabar Tidak Saya buku Kumpulan Di perpustakaan sekolah Sudah lama Sudah lama Tapi yang paling mengenai itu Karena itu Mengisahkan Semacam kisah kita Kisah anak-anak remaja Kisah kita Cerita raya Zaman dulu Tapi dikemas Dalam fiksi Cerita Terasa modern Menulis Jadi kemarin Dua minggu Yang lalu Itu Dibahas Itu Hobi Nya Pak Wito Tentang Cerpen Dua jam Itu Tentang Tentang Saya Saya kayak Wawancara Sama Tokoh Dibaca Bersama Pak Wito Makanya Saya tanya Makanya saya Wawancara Jemingan ini Karena Dua minggu Yang lalu Sudah Ini Pak Wito Kita diwawancari Bagaimana Kita serang balik Sudah Saya sudah Diwawancarai Sudah Saya belum tahu Itu Itu Rahasia Baik Itulah Kegemaran Anak Ya Berarti Keragaman Kegemaran Itu Banyak Sekali Sekarang Ini Kegemaran Anak Mungkin Berbeda Dengan Anak Anak Jaman Kita Pak Dita Kalau Anak Dulu Kalau Ditanya Hobinya Apa Membaca Cita Cita Yang Dokter Kalau Anak Sekarang Enggak Beda Kegemar Hobinya Apa Di Youtube Cita Cita Yang Itu 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 Di Kemarin Saya Memetakan Anak Yang Youtuber Itu Ada Sekitar 7 Dari Berapa Anak Itu Pak Dari 29 Ada 6 Itu Komikus Bayangkan Ada Lagi Petulis Buku Dari Yang Guru Dokter Itu Tidak Ada Separoh Jadi Sekarang Sudah Berkembang Ada Yang Pengusaha Ada Bahkan Ada Yang Sopet Truk Kemudian Menjadi Pengusaha Truk Berarti Dia Cepertanya Cepert dulu Baru nanti Ke pengusaha Jadi Pemikirannya Sudah Berkembang Sudah Berkembang Banyak Kalau dulu Kan Kita Setiap Kali Membaca Bahan Bacaan Atau Apa Itu kan Mesti Selalu Yang Namanya Pekerjaan Itu kan Dokter Guru Pilot Tentara Polisi Yang Kita Lihat Siap Hari 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 Sekarang Lebih Lebih Luas Lagi Youtuber Komikus Penulis Buku Sekarang Itu memang Cerdas Lebih Berkembang Dari kita Makanya Kita Sebagai Insan Pendidik Kita Mengembangkan Dari kita Jangan Mau Kalah Dengan Anak Yang Namanya Belajar Itu Tidak Hanya Untuk Anak Anak Guru Pun Wajib Untuk Belajar Upgrade Ilmu Itu Harus Di masa Pandemi Ini Ada yang Namanya Guru Belajar Ya Betul Program Seri Guru Belajar Dari Kemp Dikut Ada Beberapa Banyak Kelas Kemarin Yang Sudah Kita Ikuti Itu Guru Masa Pandemi Kemudian Ada AKM Kemudian Ada Lagi Assessment Khusus Khusus Untuk Guru Yang Mau Itu Yang Khusus Untuk Guru Bapak Ibu Guru Yang Khusus Khusus Untuk Guru Kejuruan Itu Ya Enggak Enggak Tau Enggak Belum Bisa Ya Kalau Gerece Gak Bisa Sudah Dikunci Jadi Bapak Ibu Guru Di rumah Jangan Busan Busanya Untuk Selalu Upgrade Ilmu Semua Itu Harus Di Upgrade Kayak Kita Dulu Enggak Pernah Tau Namanya PJJ Kemudian Mengajar Dengan Memanfaatkan IT Seperti Itu Dengan Andanya COVID Dengan Andanya Pandemi Kita Walaupun Awalnya Dipaksa Tapi Kan Kita Jadi Banyak Akhirnya Bisa Dan Jadi Banyak Banyak Belajar Hal-hal Baru Ya Dulu Dibujur Gak Ada Si Bajargoro Sekarang Inovasi Si Bajargoro Kalau Kalau Tidak Pandemi Juga Tidak Muncul Di Bajargoro Ya Begitu Jadi Dari Sepasuk yang kita Rakan hari ini Kalau Tidak Pandemi Kita Tidak Ketemu Di Siaran Bahkan Kita Dapat Penghargaan Kemarin Ya Jawa Timur Itu Ya Program Terbaik Tiga Terbaik Di Jawa Timur Salah satunya Program KKVONR Yang Disiarkan Langsung Di Radio Malawati FM Alhamdulillah Baik Silahkan Dilanjutkan Pak Gita Baik Kalau tadi Keragaman Fisik Ada Keragaman Kegemaran Kemudian Ada lagi Keragaman Sifat Ramah Ada yang Jujur Ada yang Rajin Ada yang Sombong Ada yang Pemalu Nah Untuk Keragaman Sifat Kalau bisa Kita Meskipun Orang lain itu Mengatakan Keragaman ini Kurang baik Bagaimana Kita bisa Menjadi Yang Lebih Baik Jadi Kita Usahakan Bisa Bersikap Ramah Kita Sifat Jujur Rajin Dan Rendah Hati Itu Patut Kita Contoh Meskipun Itu Beragam Ya Tetap Harus Kita Contoh Kejujurannya Terus Sifat Keberaniannya Pantang Menyerahnya Jangan Kalian Di rumah Menyontoh Mereka Yang Memiliki Sifat Sombong Sifat Raku Serakah Menang Sendiri Atau Bahkan Pemalu Tidak Berani Kalau Kalau kita Disini Sudah Pegang Ini Sudah Jadi Memalu Ini Awalnya Awalnya Pertama Gimana Ini Pegang Gini Tapi Setelah Kita Belajar Dengan Para Yang Lebih Ahli Para Bumbing Kita Akhirnya Kita Bisa Sampai Hari Ini Tanpa Putus Baik Berikutnya Yaitu Apa Manfaat Keragaman Karakteristik Individu Di Sekolah Kaki Kita Kita Bahas Manfaat Keragaman Karakteristik Individu Di Sekolah Jadi Perbedaan Yang Kalian Miliki Perbedaan Yang Kalian Ada Pada Kalian Jangan Jadikan Untuk Sebagai Rendah Diri Tapi Rendah Diri Jangan Bagaimana Itu Rendah Diri Kalian Minder Atau Malu Dengan Temannya Padahal Kalau Di Sekolah Kita Sama Semuanya Kita Seragam Sama Semua Juga Bersepatu Bahkan Mungkin Di Beberapa Lembaga Ada Sepatu Sama Kaus Kaki Sama Ingkat Pinggang Semuanya Sama Makanya Kalau Di Sekolah Kita Tidak Boleh Rendah Diri Sama Belajar Semua Punya Kewajiban Yang Sama Di Sekolah Tidak Ada Yang Kaya Miskin Jelek Ataupun Ganteng Ataupun Cantik Tidak Ada Semuanya Sama Dan Kebelikannya Kita Juga Tidak Boleh Sombong Ya Pak Dita Jangan Sampai Kita Sombong Misalnya Karena Misalnya Bajunya Lebih Bagus Lebih glamor Atau Mungkin Membuli Teman Kita Jangan Sampai Nah Ini Di sekolah Juga Dikalaukan Sekolah Anti Bullying Ramah Anak SRA Ini Tidak Ada Sekolah Bullying Semoga Di Yang Bullying Korban Bullying Korban Maupun Pelaku Korban Mampu Sampai Ada Kasus Itu Karena Itu Sangat Meresahkan Bagi Insan Pendidikan Termasuk Bapak Ibu Guru Yang Sudah Mengajar Sudah Menanamkan Karakter Tapi Ternyata Di Pihak Anak Itu Ada Bullying Ada Yang Kembali Ke Masalah Pengaruh Dari Luar Ya Pak Kalau Di sekolah Itu Enggak Mungkin Bapak Ibu Guru Mengajarkan Untuk Melakukan Bullying Tapi Karena Kemajuan Teknologi Informasi Itu Membawa Dampak Tersendiri Jadi Lebih Lebih Mudah Mengakses Berbagai info Tanpa Disaring Itu Makanya Kita Dan Juga Orang Tua Itu Hendaknya Selalu Mendampingi Anak-anak Apalagi Di masa Pandemi Seperti Ini Informasi Tidak Terbendung Semuanya Paso Kalau Dulu Kan Bapak Ibu Orang Tua Biasanya Membatasi Anak-anak Pegang HP Itu Dibatasi Biasanya Kalau Akhirkan Anak Saya Kan Sabtu Minggu Dulu Tapi Kalau Sekarang Memang Dia Butuh Berlajar Sekolah Sekolahnya Ada Di Dalam Gadget Itu Mau Dibatasi Tapi Dia Belajar Tapi Kadang Namanya Anak Setelah Belajar Buka Yang Lain Kita Harus Komunikasi Orang Tua Dengan Anak Itu Yang Mending Kita Harus Bertanggung Jawab Di Rumah Tetap Yang Bertanggung Jawab Digunakan Seperlunya Untuk Pembelajaran Nah Tadi Manfaat Keragaman Karakteristik Individu Di Sekolah Salah Satunya Yaitu Timbulnya Saling Menghargai Kalau Kalian Menghormati Menghargai Keragaman Karakteristik Individu Di Sekolah Kalian Bisa Saling Menghargai Sekolah Merupakan Tempat Menuntut Ilmu Yang Terdiri Dari Individu Yang Beraneka Ragam Berikutnya Lagi Manfaatnya Yaitu Mengajarkan Menghargai Sebuah Perbedaan Nah Kalau Kalian Akan Siswa Yang Baik Pastinya Akan Menghargai Perbedaan Budaya Suku Ras Dan Agama Toleransi Di Sekolah Perbedaan Karakteristik Individu Di Sekolah Tidak Menghalangi Kalian Untuk Menghargai Sebuah Perbedaan Jadi Kalian Kalau Di Sekolah Meskipun Dengan Berbeda Fisik Beda Kegemaranan Ataupun Beda Apa Berbeda Sifat Tetap Baru Saling Menghargai Berikutnya Lagi Manfaatnya Yaitu Tercipta Persatuan Dan Kesatuan Ini Sudah Otomatis Ya Pasti Kalau Kalian Bisa Saling Menghargai Suatu Perbedaan Pasti Akan Terjadi Persatuan Dan Kesatuan Yang Menghasilkan Rasa Nyaman Dan Aman Di Suatu Tempat Yaitu Di Sekolah Kalian Kalau Kalian Tidak Ada Bully Tidak Tidak Ada Perselisian Pasti Sekolah Kalian Aman Dan Nyaman Untuk Ditempati Dan Menuntut Ilmu Manfaat Berikutnya Itu Berteman Tanpa Memilih Nah Ini Kalau Kalian Berteman Tanpa Memilih Pasti Kalian Akan Mempunyai Banyak Teman Dimanapun Ada Teman Kalian Di Daerah Sana Ada Teman Karena Apa Kalian Akan Caling Menghargai Kalian Akan Tidak Memilih Teman Akhirnya Dimanapun Kalian Berada Pasti Akan Ada Teman Dan Kalau Kita Punya Banyak Teman Otomatis Nanti Kita Juga Akan Senang Mudah Apa Betul Kita Butuh Apa Yang Bantu Baik Anak Mungkin Sampai Disini Dari Materi PPKN Untuk Quiz Bisa Dicatat Ini Saya Baca Hanya Ada Satu Quiz Yang Bisa Kalian Jawab Nanti Jawaban Bisa Kalian Diskusikan Dengan Bapak Ibu Guru Kalian Masing Yang Pertama Bagaimana Cara Kalian Untuk Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Dalam Keberagaman Karakteristik Individu Di Sekolah Jelaskan Saya Baca Lagi Quiz Pertama Bagaimana Cara Kalian Untuk Menjaga Persatuan Dalam Keberagaman Karakteristik Individu Di Sekolah Jelaskan Baik Karena Pembahasan Materi Sudah Selesai Maka Segmen Saya Berikan Kembali Kepada Bununu Silahkan Baik Pak Dita Terima Kasih Materi PKN Menjelaskan Manfaat Keberagaman Karakteristik Individu Dalam Kehidupan Sehari-hari Telah Disampaikan Oleh Pak Dita Kemudian Ada Satu Quiz Yang Harus Kalian Selesaikan Ya Yaitu Bagaimana Cara Kalian Untuk Menjaga Persatuan Dalam Keberagaman Karakteristik Individu Diminta Untuk Menjelaskan Silahkan Nanti Ditulis Di Buku Kemudian Disampaikan Tugasnya Ke Bapak Ibu Buru Kalian Masih-masih Seperti itu Baik Baik Kita Lanjutkan Selanjutnya Yaitu Pak Wito Yang akan Menyampaikan Muatan Belajaran Matematika Tentang Pengelolaan Data Ya Pak Iya Pengelolaan Data Silahkan Pak Wito Sudah Siap Ya Terima kasih Bununung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Anak 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 Bucunegoro Bagaimana kabarnya hari ini Pasti Baik ya Tetap Semangat Semangat Belajar Tetap Apa ya Menjaga kesehatan Ya Tetap Menjaga kesehatan Sebelum Saya memulai Material ini Apakah Anak 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 Sekelas Atau Mungkin Nilai Apa Itu Penilaian Harian Atau Mungkin Berat Badan Teman Temannya Kira-kira Penyak Enggak Keliatannya Ya Ini Karena Sudah Lama Tentu Sama Teman Temannya Pak Wito Mungkin Ketika Belum Pandemi Ya Tapi Anak 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 Untuk melakukannya hari ini Saling WA ini Karena Karena hari ini Hari ini Mulai Di siaran Radio ini Saya akan Membawakan Materi tentang Pengolahan data Alhamdulillah Hujan Hujan Sangat Deras Ini Di sini Ya Meskipun Hujan Kita tetap Semangat Ya Pengolahan data Apa sih Yang dinamakan Dengan Pengolahan data Kalau Ada Kata Pengolahan Ini Ingat Makanan Betul Kita mengolah Sudah Hujan Siang Siang Namanya Mengolah Ini Banyak Bahannya Ini Datanya Tidak hanya Satu Harus Ada Bahannya Paling Gak Bisa Kita Olah Apa sih Yang dinamakan Dengan Pengolahan Data Pengolahan Data Adalah Proses Menyajikan Data Menjadi Sebuah Informasi Data Itu Kita Proses Kemudian Kita Sajikan Sehingga Menjadi Informasi Oh Itu Yang Baru-baru Ini Seperti Data Covid Itu Biasanya Selalu Update Itu Biar Data Itu Lebih Mudah Dibaca Kemudian Ditafsirkan Kemudian Juga Lebih Menarik Untuk Dilihat Misalkan Data Dijajikan Dalam Diagram Batang Lebih Menarik Diberi Warna Warni Contohnya Misalkan Kalau Di Kelas Kita Ketika Pemilihan Ketua Kelas Dulu Ketika Masih Pembelajaran Tata Muka Ketika Kalian Melaksan Ketua Kelas Dengan Cara Voting Pemutuhan Suara Menghitung Perolehan Suara Dan Menampilkannya Di Papan Tulis Itu Dinamakan Pengolahan Data Misalkan Ada Tiga Calon Misalnya Si A Mendapat 15 Suara Si B Mendapat 10 Suara Si C Mendapat 5 Suara Itu Kita Hitung Kemudian Kita Tampilkan Di Papan Tulis Nah Itu Namanya Sudah Pengolahan Data Memudahkan Anak-anak Untuk Melihat Data Itu Lebih Mudah Dilihat Lebih Mudah Dihitung Lebih Baca Informasi Yang Ada Di Data Itu Bisa Tersampaikan Ke Anak-anak Ternyata Gini Saya Melihat Buku Tadi Di Buku Belajaran Anak-anak Itu Ada Bedanya Antara Membaca Dan Menafsirkan Data Ada Beda Membaca Dan Menafsirkan Data Nanti Kita Bahas Di Belakang Saya Membaca Dan Menafsirkan Data Sebenarnya Banyak Cara Kalau Ketika Kita Melaksanakan Pemungutan Suara Di Kelas Memilih Ketua Kelas Itu Tampilkan Dalam Tabel Biasanya Si A Suaranya Yang Diperoleh Berapa Si B Untuk Menampilkan Data Itu Bukan Hanya Tabel Seperti Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Untuk Menampilkan Data Atau Menyajikan Data Itu Ada Banyak Cara Yang Pertama Dengan Tampil Tadi Yang Kedua Dengan Diagram Batang Yang Sudah Saya Sebutkan Tadi Yang Ketiga Ada Diagram Garis Diagram Batang Diagram Garis Berbentuk Garis 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 Diagram Kita Pelajari Itu Ketua Sepat Itu Hanya Tabel Dan Diagram Batang Tabel Paling Sederhana Dulu Karena Di Kelas Sebelumnya Itu Kayaknya Belum Ada Materi Pengelola Data Nanti Kalau Kelas 6 Itu Ada Tadi Ada Penyajian Datas Dengan Diagram Batang Diagram Garis Dengan Diagram Apa Itu Lingkaran Dengan Diagram Gambar Juga Seperti Itu Kalau Misalkan Gini Saya kan Saya juga Blogger Juga Saya Saya Manajernya Saya Saya Punya Youtube Juga Ternyata Data-data Itu Ditampilkan Dalam Bentuk Diagram Garis Jadi Kalau Yang Punya Channel Youtube Maksudnya Youtube Punya Blog Itu Akan Terbiasa Terbiasa Dengan Urusan Diagram Itu Grafik Grafik Gitu Ada Grafik Grafik Misalkan Hari Ini Siapa Berapa Yang Nonton Yang Buka Di rumah Ini Kalau Jadi Youtuber Dari Blogger Harus Membaca Data Membaca Data Ini Dari Data Data Itu Bisa Kita Lihat Misalkan Ini Blog Ya Web Website Atau Blog Dari Data Itu Bisa Kita Lihat Postingan Mana Yang Sering Dikemari Sering Dikunjungi Oleh Pengunjung Kalau Youtuber Kalau Youtube Dari Diagram Bisa kita Baca Dengan Cepat Video Mana Yang Banyak Dilihat Video 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 Banyak Menghasilkan Uang Berarti Setelah Melihat Data Yang Bentuk Diagram Garis Itu Seorang Youtuber Juga Harus Punya Kemampuan Menganalisis Ada Analisis Ya Jadi Mulai Analisis Sudah Diajarkan Mulai Kelas 4 SD Jadi Kalian Yang Nanti Bukan Hanya Youtuber Ilmuwan Para Ani Juga Berurusan Dengan Data Mau Jadi Pengusaha Pun Misalnya Butuh Itu Pengolahan Data Itu Jualan Misalnya Produk Apa Saja Yang Paling Laku Itu Bisa Kita Jadikan Untuk Pertimbangan Ketika Kita Membeli Barang Kalau Perdagang Kalau Misalkan Bulan Refleksi Bulan Ini Sampai Bulan Ini Lars Abis Apa Modelnya Kita Nanti Tahun Berikutnya Kita Bisa Seperti Dibuat Pertimbangan Pertimbangan Dengan Bentuk Apapun Tuju Untuk Memudahkan Kita Melihat Informasi Penyajian Data Itu Mempermudah Kita Membaca Informasi Yang Ada Pengolahan Data Pengolahan Data Ini Sudah Kita Mulai Tentang Belajar Pengolahan Data Pengolahan Data Itu Diawali Dengan Pengumpulan Data Jadi Data Itu Bisa Kita Olah Kalau Data Itu Kita Kumpulkan Misalkan Gini Kita Ingin Mengetahui Berapa Berapa Berat Badan Siswa Misalkan Yang Berat Badannya 30 Kilo Berapa Berapa Anak Nah Itu Harus Ada Proses Pengumpulan Data Dulu Dari Anak Anak Kita Tanya Sekarang Kita Tanya Siap Berapa Sampai Satu Klas Semua Kita Kumpulkan Kemudian Baru Kita Olah Coba Anak Anak Di Rumah Kalian Bisa Menanyakan Berat Badan Teman Teman Kalian Kemudian Dicadat Dicadat Dibuku Si Ali Misalnya Berapa Kilogram Berat Batanya Dulu Nanti Setelah Berat Badan Nanti Bisa Tinggi Badan Berarti Anak Ini Seperti Sensus Itu Menanyakan Informasi Kemudian Diolah Jadi Satu Itu Juga Butuh Keterampilan Dan Ketakapan Khususus Betul Anak Berarti Butuh Bagaimana Cara Bertanya Butuh Setiap Individu Juga Butuh Ini Bisa Membaca Timbangan Timbangan Selalu Digital Ada Timbangan Jarum Itu Dia Juga Bisa Baca Dulu Belajar Dihanya Di Sekolah Mengumpulkan Data Juga Bukan Pekerjaan Yang Mudah Juga Kadang Ada Sudut Juga Karena Ditanya Adanya Gak Kaku Ya Kan Saya Bisa Sekarang Berat Berat Berapa Saya 67 67 Betul itu Kalau Bununung Ini Saya Saya Tidak Aku Bununung Disitu Kalau Tanya Berat Badan Nanti Mengarangnya Ke Bodhiseming Belajar Itu Belajar Bentuk Ubuh Itu Kita Harus Pandai Berbahasa Melatih Bagaimana Dengan Orang Lain Berbicara Sopan Untuk Untuk Sopan Berbicara Agar Agar Kita Bisa Memperoleh Data Yang Valit Anak-anak Ibat Bucunegoro Di rumah Bisa Mencoba Untuk Menggali Data Dari Teman-teman Kalian Dengan Cara Kalau Bertemu Misalnya Ditanya Langsung Atau Mungkin Kalau Enggak Bertemu Bisa Dikirimi Pesan Melalui WA Seperti Itu Oh Iya Tadi Saya Pakai Apa Ini HP Sudah Paperless Rupanya Gini Soalnya Kemarin Dapat Pelatihan Ini Sebagai informasi Untuk Teman-teman guru Mampun Peserta didik Bapak Ibu guru Sama Peserta didik Sudah dibuatkan Akun Oleh Kementerian Pendidikan Oh Sudah dibuatkan Akun Yang akun itu Kita Tidak dibatasi Tidak dibatasi Berarti Tidak ada batasnya Untuk Memasukkan Atau Menyimpan File Di akun tersebut Google Drive Akun Google Drive Pakai 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 Email itu Kita Bebas Nyimpan Data Tidak ada Batasnya Berarti Info Info Baru Ini Untuk Bapak Ibu Sebenarnya Ini Untuk Semua Semua Buru Di seluruh Indonesia Baik Guru Maupun Siswa Jadi Kalau Kita Mempunyai Akun Google Drive Itu Kita Bebas Menyimpan Apapun Disitu Maksudnya Bebas Itu Loh Apa Berapa Berapapun Unlimited Perpastasnya Tidak terbatas Nah Itu Google Drive Itu Dari Kita Atau Memang Sudah Disediakan Sama Google Drive Itu Kita Buat Akun Dengan Menggunakan Email Yang Dari Email Itu Bisa Diperoleh Dari OPS Proto Sekolah Proto Sekolah Minta Akun Belajar Namanya Belajar ID Kita Minta Kemudian Kita Buat Login Masuk Di Email Atau Mungkin Di Google Drive Kalau Google Drive Itu Kan Biasanya Kita Cuma Menerima 15 Giga Kalau Itu Free Unlimited Jadi Bahkan Sampai Gini Flash Itu Seperti Enggak Kepakai Kita Sampai Kita Bisa Nyimpan Semua Disitu Bisa Kita Buka Dimanapun Kalau Kita Masih Ingat Email Dan Password Yang Jelas Aman Aman Jadi Kita Bisa Nyimpan Film Drago Yang Buat Bapak Bapak Ibu Guru Jelas Untuk Pendidikan Video Pembelajaran Atau Mungkin Orang Tua Bisa Minjem Akunnya Ananya Kan Pendidik Apa Itu Siswa Kan Juga Punya Akun Itu Yang Diberikan Akun Tidak Bapak Ibu Guru Tapi Juga Siswanya Jadi Kedepannya Ini Juga Bapak Ibu Guru Sama Siswa Juga Harus Nanti Email Kita Masukkan Di HP Jadi Kita Seperti Gini Tadi Saya Ngetik Ngetik Materi Di Laptop Rumah Tapi Saya Buka Di HP Bisa Disini Gak Takut Ketinggalan Juga Walaupun Diketik Laptop Rumah Bisa Di Akses Di HP Dimanapun Kalau Kita Mungkin Dicoba Dihabanya Orang Lain Bisa Bisa Bahkan Seperti Ini Misalkan Kalau Kita Kerjasama Membuat Powerpoint Atau Google Slate Itu Kita Bisa Kerjasama Dengan Beberapa Orang Jadi Satu File Itu Kita Kerjakan Bersama Bisa Menggunakan Itu Kalau Dulu Kan Kita Kerjasama Misalnya Kerjasama Dengan Orang Lain Lain Kemudian Ada Misalkan Ada Beberapa File File Yang Lama Dan File Yang Baru Kita Edit File Yang Lama Keliru Kan Kalau Ini Kita Bisa Tapi Harus Pertama Harus ada jaringan internet Sehingga Ketika Ketika Kita Kerjasama Menggunakan Itu Internet Tetap Jalan Seperti Di Google Drive Itu Enggak Akan Habis Sampai Kapan Unlimited Kalau Biasanya Di Google Drive Yang Kita Punya Sebelum Ini Sudah Menggunakan 10 Giga Dari 15 Giga Itu Enggak Ada Seperti Itu Baru Menggunakan 10 Giga Baru Menggunakan Berapa Baru Seperti Itu Jadi Unlimited Kita Enggak Takut Kehilangan Flashd Dan Sebagainya Jadi Enggak Usah Download Untuk Langsung Diedit Menggunakan Google Doc Namanya Itu Kemarin Saya Mendapatkan Ketika Saya Mendapatkan Ketika Mengikuti Pelatihan Google Google Work Seed Workspace Workspace For Education Google Workspace For Education Artinya Ruang Kerja Google Untuk Pelidikan Itu Bisa Kita Manfaatkan Sebagai Guru Yang Bagi Guru Sebagai Sesuah Juga Info Info Baru Untuk Anak Di Rumah Dan Bapak Ibu Guru Yang Belum Punya Akun Tadi Bisa Minta OPS Operator Sekolah Pasti Tahu Kalau Misalkan Gak Tahu Caranya Tutorial Banyak Itu Youtube Maupun Website Ada Kita Sekarang Dimudahkan Sama Kepemerintah Ini Mungkin Berkah Dari Pandemi Sebelum Pandemi Gak ada Seperti Ini Berkah Kita Bisa Berjalan Ke Dunia Maya Jadi Ini Ada 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 Pernyataan Menarik Dari Kemarin Ketika Webinar Dengan Pak Menteri Ketika Menteri Yang Mensesnek Pak Pratik Kemarin Ketika Kano Gues Bersamaan Pada School Kano Itu Beliau Bilang Seperti Ini Kalau Mengajarkan Siswa Jangan Membuat Siswa Itu Seperti Kita Jadi Jangan Ngopi Pengetahuan Dari Gurunya Harus Melebih Kita Jadi Dia Dibebaskan Untuk Belajar Jangan Niru Gurunya Kalau Niru Gurunya Nanti Kalau Dia Sudah Besar Ketinggalan Jaman Ilmunya Karena Mereka Beda Generasi Jadi Harus Membuat Guru Itu Harus Membuat Siswa Untuk Belajar Sendiri Untuk Dia Memiliki Kemauan Belajar Sendiri Jangan Cuma Ilmu Dari Gurunya Saja Tapi Dari Berbagai Sumber Sekarang Ada Google Ada Banyak Ilmu Disitu Dan Pesan Beliau Anak Anak Itu Harus Bisa Ini Terkait Dengan Ilmu Pengetahuan Harus Bisa Membaca Paling Membaca Membaca Buku Yang Berbahasa Inggris Karena Ilmu Itu Yang Maju Dari Ini Terkait Ilmu Pengetahuan Jadi Anak Anak Itu Harus Dibiasakan Atau Mungkin Dipacu Semangatnya Untuk Belajar Bahasa Inggris Karena Ilmu Dari Sana Jangan Cuma Dari Gurunya Kalau Dari Gurunya Ketinggalan Zaman Ketika Anak Itu Besar Jadi Harus Bisa Belajar Sendiri Dan Ilmu Yang Ilmu Pengetahuan Terutamanya Itu Dari Banyak Banyak Dari Buku Yang Berbahasa Inggris Jadi Kita Patu Anak Itu Untuk Sebesar Mungkin Belajar Membaca Kalau Enggak Bicara Membaca Membaca Ilmu Dari Membaca Berbahasa Inggris Yang Jelas Mereka Harus Bahasa Inggris Dulu Kalau Membaca Saja Tanpa Tau Artinya Percuma Saja Harus Gini Ini ada Tip Menarik Untuk Belajar Bahasa Bahasa Inggris Terutama Untuk Membaca Bahasa Itu kan Sebenarnya Berapa Banyak Kosa kata Yang kita 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 Hafalkan Itu Seperti itu Kita bisa Bahasa Manapun Berapa Banyak Kosa kata Yang kita Hafalkan Dari situ Untuk Kita Bisa Menghafalkan Banyak Kosa kata Misalnya Kita harus Sering-sering Baca Buku Ini Baca Bukan Berbicara Kita Sering-sering Membaca Buku Dan Mengartikan Buku Itu Translate Sering kita Melakukannya Misalnya Sehari Satu halaman Semakin Itu kan Katakan Dulang-ulang Katakan Dulang-ulang Katakan Dulang-ulang Ada Mungkin Halaman ini Ada kata itu Halaman Ada lagi Kalau Seperti itu Kita akan Mudah Menguasai Bahasa Bahasa Inggris Misalnya Ada tip ini Untuk Bisa Berbahasa Itu Untuk Bisa Hapal Banyak Kosa Kata Inggris Itu Mengartikan Atau Menerjemahkan Buku-buku Cerita Anak Buku-buku Cerita Anak Yang berbahasa Inggris Bahasanya Bisa Bisa Seperti itu Bahkan Mungkin Ini ada Juga Kelakar Yang Bisa Untuk Membantu Anak Di rumah Kita Menonton Film Barat Dengan Nada Terjemahan Termasuk Kita Membantu Cuma Membantu Cuma Kadang-kadang Kalau Film Cepat 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 Kalau Buku Anak Itu Kan Kita Bisa Mulang Kita Bisa Mulang Kita Bisa Cepat Juga Beda Dengan Lagu Lagu Itu Lagu Barat Lagu Itu Kan Bahasanya Bahasa Kuitis Itu Agak Sulit Terjemahkan Paling Mudah Itu Buku Cerita Anak Yang Bahasa Inggris Terjemahkan Bahasa Indonesia Setiap Hari Itu Lebih Mudah Satu Paragraph Atau Halaman Jangan Sampai Nggak Terjemahkan Nah Seperti Itu Itu Akan Lebih Mudah Kita Menguasai Bahasa Inggris Sehingga Kita Nanti Bisa Membaca Membaca Buku-buku Bahasa Inggris Yang Yang Apa Itu Pengatuhannya Bagus Sehingga Ya Ini Di awal dari Guru Orang tua Dan Guru Kalau Gurunya Sudah Seperti Itu Orang tua Seperti Anak Niru Jadi Literasinya Ya Dikembangkan Ya Literasi Digital Untuk Belajar Bahasa Sampai Kemana Mana Ini Saya ingat Kata-kata Pak Menteri Kemarin Ya Kembali Lagi Ke Pengelolaan Data Ini Misalkan Ada Contoh Misalkan Saya Bawa Contoh Ini Berat Badan Si A 30 Kilogram Berat Badan Si B 32 Kilogram Berat Badan Si C 33 Kilogram Berat Badan Si D Itu Sama Dengan Si A 30 Kilogram Itu Data-data Seperti itu Kita catat Setelah Itu Kemudian Kita Kumpulkan Kumpulkan Data Itu Dalam Bentuk Tabel Tau Kan Tabel Ya Ini Anak-anak Sudah Tau Ada Ada Kolom Ada Barisnya Itu Ya Untuk Mengumpulkan Data-data Berat Badan Sesuai Tadi Kita Buat Tabel Dengan Dua Kolom Berhundung Kita isi Angka-angka Berat Badannya Tadi Kan Ada Berapa Tadi 30 32 33 Dan Seterusnya Kemudian Kolom Yang satunya Kolom Di sebelah Kanannya Itu Banyak Siswa 30 Misalkan Siswa Yang punya Berat Badan 30 Itu Ada Berapa Siswa Tulis Disitu Di sebelah Kanannya Itu Setelah 30 31 Kalau 31 Nggak Ada Siswa Yang Punya Berat Badan 31 Nggak Kita Tulis Setelah 30 Nanti Kalau Seperti Itu Nanti Akan Banyak Kolom Yang Pasok Dan Nggak Berguna Itu 30 Kemudian 32 Ada Berapa Anak Yang Berat 32 Kemudian 33 Ada Berapa Dan Seterusnya Itu Cara Kita Mengumpulkan Data Dan Menampilkannya Dalam Bentuk Tabel Jadi Tabelnya Ada Dua Kolom Berat Badan Dalam Kilogram Kemudian Kolom Yang Kedua Banyak Siswa Dari Tabel Di Atas Dapat Kita Baca Lebih Mudah Bacanya Kita Dari Tabel Di Atas Dapat Kita Baca Anak Yang Berat Badanya 30 Ada Empat Anak Mudah Bacanya Kita Kalau Kita Tulis Red Itu Lama Kita Menemukan Datanya Kemudian Anak Yang Berat Badanya Kurang Dari Kurang Dari Kurang Dari 32 Berarti Yang 30 31 Tidak Ikut Anak Yang Berat Badanya Kurang Dari 32 Itu Ada 4 Anak Dan Membah Anak Berat Badanya Lebih Dari 31 Ada 5 Anak Dari Data Ada Di Selain Membah Ada Penafsiran Penafsiran Kalau Menafsiran Bagaimana Ini Contohnya Berat Badan Siswa Paling Banyak Adalah 30 Kilogram Berat Badan Siswa Paling Banyak 30 Kilogram Penafsiran Data Atau Berat Badan Siswa Yang Paling Sedikit Adalah 32 Kilogram Penafsiran Data Jadi ada dua macam Pembaca data Dan menafsirkan data Kalau membaca data mungkin hanya sekedar Membaca sesuai tekstur Kalau menafsirkan itu Lebih dalam lagi Mungkin kita lebih ke pengembangan Penyimpulkan Termasuk membandingkan juga Soalnya paling banyak berarti membandingkan Dengan yang antara yang lain Menafsirkan itu Dengan disajikan Data dalam tabel Data lebih mudah dibaca dan tentu Ditafsirkan Kemampuan menafsirkan data merupakan Salah satu keterampilan yang penting Yang umum dikuasai oleh para Ilmuwan, peneliti Dan para ahli Atau para blogger dan youtuber Setiap kali kita melakukan Percobaan itu kan Mesti di akhir selalu kita harus Menafsirkan dan membuat Simpulannya dari data yang Sudah kita kumpulkan Betul Memang kalau menafsirkan data Itu kan karena Mengumpulkan datanya saja real Sesuai dengan kenyataan Maka nanti hasil Tafsirannya juga lebih Valid Tapi biasanya Anak-anak itu Dengan cara penafsirannya Juga berbeda ya Mungkin dari segi kalimatnya Juga mereka berbeda Yang penting intinya sama Biasanya seperti itu Satu data tapi Penafsirannya dengan cara berbeda Mungkin dia Kalau melihat tabel tadi Dia mungkin ingin melihat Data yang paling banyak Berapa Satunya yang ingin Paling sedikit berapa Tapi untuk Datanya tetap balik Harus sama Kalau peningkatan sama Saya kan kalau di tabel matematika Tetap balik sama Kalau kita menafsikan suatu kalimat Itu Kalau punya dengan Bahasa Indonesia Itu Bagi anak-anak hebat Bucunegoro Yang bercerita-cerita Sebagai ilmuwan Sebagai Ali Youtuber Tapi kalau ini Pedagang juga bisa Itu harus Menguasai Mulai belajar Pengolahan data Atau mungkin Penafsirkan data Mulai dari Kelas 4 ini Sehingga nanti kita bisa Menentukan Kalau pedagang Misalkan Barang apa yang harus kita Beli hari ini Barang apa yang harus kita Beli besok Barang apa yang Laku dijual Barang mana yang Kurang laku dijual Itu bisa kita lihat Dari Ini butuh berapa Kalau ibu-ibu itu Pasti suka Kalau Lantai Keuangan Setelah mengolah Setelah mengolah data Nanti akan mengolah Masakan Ya mungkin Itu Bunung Pak Dita Tentang pengolahan data Jadi kelas 4 itu Yang dikuasai Harus Harus menguasai Dua macam Penyajian data Yaitu Data disajikan Dalam bentuk tabel Dan data yang disajikan Dalam bentuk Diagram Batang Cukup itu Dari saya Saya kembalikan lagi Ke Bu Nunung Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Tadi anak-anak Penjelasan Banyak sekali Banyak sekali Wah lagu daerah Siang-siang ini Biar gak ngantuk ya Pak ya Salah satu lagu daerah yang familiar Adalah sebuah lagu yang berasal dari Papua Yaitu lagu yang berjudul Yamko Rambe Yamko Seperti Ini anak teka sudah kenal ini ya Apalagi anak-anak kita Serang ditampilkan ini ya Ya betul Seperti yang ada di buku kalian Buku siswa Kelas 4 Tema 8 Ada di halaman 12 Sambil melihat buku Dan menyimak ya Mungkin anak-anak juga bisa ikut Menyanyikan Bu Nunung akan putarkan lagu ini ya Terima kasih telah menonton 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 Nah, ini biasanya dengan kecepatan 132 sampai 138 mm. Nah, pemilihan tempo sendiri, pemilihan tempo dalam suatu lagu sendiri itu harus disesuaikan dengan isi lagunya. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan, riang gembira biasanya menggunakan tempo cepat. Lagu untuk menidurkan bayi misalnya, itu biasanya menggunakan tempo sedang atau tempo lambat. Nanti anak-anak bisa searching ya, lagu judulnya tadi. Kita tergantung itu ya, tergantung isinya lagu. Kalau lagu untuk menidurkan anak tapi temponya cepat kan nggak sesuai. Justru mana itu nanti. Kalau Pak Wito ini kasih tempo cepat mungkin lebih, goes-nya lebih cepat. Biasanya penggoes-goes itu kan bawa kayak sound kecil gitu ya Pak. Mikrofon ini apa yang namanya itu? Bukan sound kecil ya di bahasa itu. Speaker ya. Iya, biasanya dibawa itu kemana-mana. Sambil gue, sambil mendengarkan lagu. Ini kalau nanti goes bisa mendengarkan lagunya terlihat cepat ya. Iya, jangan mendengarkan lagu dengan tempo lambat. Nanti jaringan sare di atas sepeda. Sementara itu, tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Nah, biasanya di balok itu, not angka itu ya diberi tanda ya. Kalau semakin ke kanan itu nadanya semakin tinggi. Semakin ke kiri, nadanya semakin rendah. Nah, biasanya nada-nada rendah itu ditandai dengan diberi titik di bawah nada rendah itu. Jadi, do tapi satu, do tapi bawahnya diberi titik itu menunjukkan nada rendah. Kalau tidak ada titiknya, itu nada sedang. Kalau diberi titik di atas angka, itu adalah menunjukkan nada-nada tinggi. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, bernyanyi yang dengan baik itu juga membutuhkan teknik seperti intonasi. Jadi, tidak hanya membaca pidato, membaca puisi ataupun yang lain. Jadi, bernyanyi itu juga butuh intonasi. Intonasi itu apa? Intonasi merupakan cara bernyanyi mencapai ketepatan bunyi tiap nada. Bunyi nada yang tepat akan menghasilkan suara yang tidak sumbang dan enak didengar. Kalau seperti kita penyiar radio ini, perlu tidak tempo bunyi? Oh, perlu. Ini perlu intonasi, perlu tempo juga. Biar yang mendengarkan tidak busan. Kalau kita termasuk tempo apa ini? Kita temponya tempuan dante kayak gitu. Seperti orang yang berjalan. Sudah tidak terasa dua jam kita menemani anak-anak belajar di rumah. Masih kurang hidup itu ya. Dua minggu lagi kita ketemu lagi enggak ya Pak ya? Ya, semoga saja. Berpanjang ini PCC. Kita belum tahu ya anak-anak untuk dua minggu lagi kita masih ada siaran radio atau tidak. Tapi semoga silaturahminya tetap bisa berjalan ya Pak ya. Untuk kelas 4 tetap pesen kita. Tetap belajar dengan rajin karena kalian juga akan mewakili lembaganya masing-masing ya. Ya, dalam AKM. Untuk AKM itu. Untuk yang kelas 6 juga kita berpesan tetap belajar. Karena sebentar lagi akan menghadapi US. Baik itu praktek maupun tulis. Kalau di Ganar mulai kemarin itu yang kelas 6 ikut penilaian akhir tahun Pak. Ya, akhir-akhir tahun Pak. Akhir-akhir tahun PAT itu. Kita semua belajar. Anak-anak di rumah masih berasa pandemi. Kita tetap survive dalam pendidikan. Jangan menyerah dengan keadaan. Jangan menyerah dengan keadaan seperti ini. Kita pasti bisa melalui-nya ya. Bapak-Ibu guru ini hampir sebahagia besar ya di vaksin ya. Kita berdua sebentar lagi sudah. Semoga bisa tetap muka ini ya. Baik anak-anak, demikian tadi penyemain materi kita hari ini. Untuk sesi tanya-jawab, silakan langsung bisa chat ke WA-nya Pak Dita di nomor 082-338-495400. Nanti akan dibalas Jabri ya Pak Edita ya. Baik, saya usahkan. Untuk yang terakhir kali sebelum kita berpisah, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan barokah ilmu untuk anak-anak dan juga Bapak-Ibu guru. Berdoa, silakan. Selesai. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah wa rida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.